Intro Akhirnya dibikin api unggun dan ini beneran kak itu saya tidur meluk api. Kata teman-teman yang lain itu meluk api, saking dinginnya itu api tidak berasa. Nah ketika kita buka tendanya itu, ternyata mohon maaf di dalam ada laki-laki dan perempuan, posisinya tanpa busana, dua-duanya. Alhamdulillah ada teman, tapi kok bawa apaan? Tau nggak kak Amil bawa apa? Bawa kurung batang. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngopi Horror bersama gue Amil sebagai host magang kedua disini. Berhubung Bang Umang, lagi ada kegiatan di luar, urjan, jadi digantiin sama gue disini. Oke, pada kali ini kita akan mendatangkan narasumber lagi. Langsung aja kita kenal nama narasumbernya. Ya, Bang Imam. Siap. Apa kabar bang? Siap kak Amil. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Semoga di keluarga di rumah juga baik-baik aja ya Bang ya. Baik, amin. Terima kasih. Gimana nih Bang perjalanan menuju ke pulau sebelah nih Bang? Iya, ini saya ngelewatin beberapa lampu merah nih. Wah, tapi... Jadi lumayan-lumayan jauh juga ya. Tapi ya... Alhamdulillah selamat ya Bang ya. Nggak terlalu jauh sih, sekitar kurang lebih satu jam lah. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman. Perjalanannya aman. Oke, sekarang nih Bang Amil mau nanya. Pada kali ini Abang mau membawakan pengalaman yang dimana? Iya, kesempatan kali ini saya coba untuk berita tentang pengalaman saya naik gunung. Karena kebetulan saya sendiri aktif naik gunung itu dari tahun 1995 sampai terakhir itu 2001. Wah, pendaki lawas nih guys berarti. Oke, ini kalau boleh tahu lagi nih Bang ya. Pas pendakian lawas itu mengalami kejadian apa tuh Bang? Ada beberapa kejadian gitu ya. Karena memang kan beberapa gunung. Tetapi mungkin yang lebih berkesan ke saya itu yang di gunung lau. Karena memang ini ada sebabnya kenapa saya milih lau. Yang pertama itu kebetulan saya waktu itu tinggal di Solo. Tinggal di Solo jadi lebih keuntungan. Kepada lebih dekat gitu ya. Kalau di sini mungkin gede lah ya. Ya kan apa namanya gunung seribu warga gitu ya. Kalau di sana saya lau gitu ya. Karena memang waktu itu murah ya. Masih tahun tahun 1995-1996 lah saya masih ingat gitu ya. Mungkin tahan dulu nih Bang ceritanya ya Bang ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Ngopi Horror segera dimulai. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Nanti Ini sudah menonton 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 Ternyata Menonton Menonton Sunrise Menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Menonton Menonton Video kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton